Selamat datang peserta tryout uji kompetensi untuk D3 kebidanan. Saat ini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan aplikasi atau cara menggunakan sistem untuk tryout kebidanan yang nanti akan dilaksanakan di hari esok. Berikut adalah tampilan dari setiap layar komputer yang akan Anda lihat ketika Anda menyalakan komputer atau ketika Anda sudah duduk di depan komputer. Ketika Anda sudah melihat tampilan seperti ini, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda lihat lebih dahulu username dan password di kertas itu apakah sudah sesuai antara nama dan nomor induknya. Jika sudah sesuai antara nama dan nomor induknya atau nomor pendaftarannya, maka Anda bisa melihat username dan password. Nanti tertera adalah kata kunci dan juga username. Jadi username ini nanti silakan Anda lihat, saya ambil contoh misalnya tes 001. Kemudian nanti Anda lihat lagi passwordnya atau kata sandinya, dan pasukan sesuai dengan yang dituliskan di kertas tersebut. Kemudian Anda klik login. Nanti ketika ada tampilan seperti ini, Anda klik down save. Kemudian ketika sudah, maka Anda bisa lihat tampilan seperti ini. Pertama Anda pastikan terlebih dahulu bahwa di kanan atas ini ada nama kalian. Jadi ketika namanya sudah sesuai, itu berarti antara username dan password sudah sesuai dan yang Anda buka itu benar-benar punya kalian. Ketika sudah ada namanya, kemudian kita bisa lihat di sini ada home, dashboard, kalender, private file, dan lain sebagainya. Ini Anda tidak perlu perhatikan. Yang Anda harus perhatikan adalah di my course-nya ini, nanti akan ada tulisan tryout kebidanan. Ketika sudah ada tulisan tryout kebidanan, maka setelah kita klik tryout kebidanan, maka akan Anda muncul seperti ini. Nanti keterangan seperti ini menunjukkan bahwa Anda hanya diperkenankan untuk melakukan satu kali ujian dengan waktu selama 3 jam. Anda tidak boleh melakukan klik attempt quiz now itu sebelum diberikan abah-abah. Abah-abah akan diberikan oleh pusat atau akan diberikan oleh pengawas pusat, nanti akan dibukakan soalnya untuk memulai attempt quiz now atau sudah memulai ujian. Ketika sudah, maka kita mulai ketika kita klik, maka ada muncul seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ada keterangan, ujian akan dilaksanakan selama 3 jam, kemudian nanti akan hitungan akan dihitung atau akan dimulai dengan hitung mundur. Ketika Anda yakin untuk memulai, maka kita klik start attempt. Kita klik start attempt. Kita tunggu sesaat, maka akan Anda muncul tampilan seperti ini. Itu menunjukkan bahwa kita bisa melihat ada soal, kemudian ada jawaban, kemudian ada quiz navigasi, kemudian kita bisa melihat ada jumlah soal. Nanti ketika ujian sebenarnya, maka jumlah soalnya ada 180. Nah, di sini nanti ada tulisan pertanyaan pertama, apakah sudah dijawab atau belum, kemudian ada penanda. Sambil contoh, misalnya saya klik nomor 1, maka akan berubah. Yang tadi belum dijawab, maka dia akan sudah dijawab. Kalau kita clear, maka answer change itu artinya kita sudah pernah menjawab, namun kita batalkan. Ya, kita klik di sini, misalnya kita jawab, maka akan ada tampilan nomor 1 di sebelah kanan, itu bawahnya akan berwarna abu-abu. Kemudian kita lanjut dengan cara next, atau bisa dengan cara ketik angkanya. Jadi misalnya saya mau ngambil di nomor 1, ini kita lanjut ke nomor 2 nih, kita klik next. Kita klik next, ternyata nomor 2 saya akan jawab dulu karena sulit, misalnya seperti itu. Maka kita klik lagi next, maka dia akan pindah ke nomor 3 dan kita pilih salah satunya. Misalnya ketika kita pilih salah satu, namun kita ragu-ragu nih, apakah yakin jawabannya atau tidak. Dan nanti saya akan coba untuk mengulang kembali jika ada waktu, maka saya akan tandai dengan cara klik flag question. Maka, di sebelah kanan, di quiz navigasi ini, kita bisa melihat ada warna merah di atas angka 3 dengan warna abu-abu di bawahnya. Artinya, soal sudah terjawab, namun kita menandai bahwa soal itu ragu-ragu atau nanti kita akan cek ulang. Kita kembali ke nomor 2, saya akan cek nomor 2 lagi, kemudian kita klik lagi, pilih, kemudian kita next lagi. Nah, semua akan seperti ini, kita akan seperti ini, nanti dari awal sampai akhir, kita akan lakukan seperti ini, jika beri tanda, saya akan tandai, kemudian saya lakukan pengisian sampai dengan akhir. Semisal, saya hanya mengisi 10 soal dari 15, saya akan coba seperti ini terlebih dahulu, saya akan mengisi dalam 10 soal, kemudian saya biarkan 15, kemudian waktu itu habis, misalnya seperti itu. Maka, ketika waktu habis, dia akan kembali langsung ke tampilan akhir. Namun jika belum selesai waktunya, namun Anda ingin kumpulkan, misalnya saya anggap ya, ini sudah kumpul semua, sudah terjawab semua, kemudian Anda ingin melakukan, mengumpulkan soalnya. Maka kita klik finish attempt di sini. Lihat di bawahnya adalah 2, 5, 7, 19, itu artinya waktunya itu mundur. Ya, sudah kita coba nih, kalau sudah selesai, saya klik finish attempt, atau tidak sengaja kita klik finish attempt, maka dari nomor 1 sampai nomor 10, itu akan ada tulisan answer save. Artinya soal ini sudah Anda jawab dan sudah tersimpan oleh sistem. Tapi ketika ada tulisan not yet answer, maka soal ini belum terjawab. Ya, belum terjawab. Dan ketika kita lihat ada tanda bendera di sini, itu menunjukkan bahwa soal itu diberi tanda oleh kalian. Tetap akan dihitung nilainya meskipun ada tandanya seperti ini. Jadi, tidak usah khawatir ketika soal ini diberi tanda. Namun, jika kita melihat ada 15, dari 11, maaf, dari sampai 15 belum terjawab, maka kita bisa kembali ke pertanyaannya dalam cara klik return to attempt. Maka dia akan kembali ke semula. Oke ya, kembali ke soal, baru kita jawab. Kita jawab semuanya. Kita contoh ya, hanya contoh saja. Kita ngarang saja terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah selesai, baru kita klik finish attempt. Tadi kita perhatikan nih, dari nomor 1 sampai sekian, maka kita lihat nih, ternyata ada perbedaan. Tadi ada answer change ya. Answer change itu artinya, dia masih dalam di lokal, belum sampai ke pusat atau belum ke server. Tapi ketika sudah save, ini artinya sudah masuk ke server. Jadi, sudah aman semuanya. Kalau mau dihilangkan, silakan Anda hilangkan. Kembali lagi ke return to attempt. Nomor 3, kita remove flag. Itu berarti tandanya itu akan hilang. Oke, sudah hilang seperti ini. Silakan Anda petak atik saja. Yang penting untuk menghilangkan, kita kembalikan lagi. Tadi caranya flag question, kemudian jika tidak, dan sebagainya. Oke ya, ini tekniknya seperti ini. Nanti kita akan berikan alamatnya untuk Anda lakukan latihan. Berapa yang akan Anda coba di rumah, itu bisa saja dilakukan untuk mengecek apakah Anda sudah paham atau belum. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita klik, kemudian kita submit and, submit all and finish jika benar-benar sudah yakin. Kita klik submit all and finish. Akan Anda konfirmasi apakah betul Anda akan mengirimkan. Jika betul, kita klik submit all and finish. Oke, kalau sudah seperti ini, maka dia akan dikembali ke tampilan awal. Dan ada tulisan finish, artinya bahwa Anda sudah mengerjakan dan sudah men-submit sehingga semua jawaban sudah tersimpan di dalam sistem. Jika sudah, maka Anda klik test, kemudian Anda klik log out untuk memastikan tampilan kembali ke awal. Ketika sudah tampilan ke awal, berarti Anda sudah dianggap sudah mengerjakan soal sampai dengan semuanya dan sudah masuk dalam sistem. Oke, mungkin itu penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, sama jika ada pertanyaan, Anda bisa langsung kontak sama IP-nya untuk memastikan bagian sistemnya. Oke, makasih. Sekian. Selamat mencoba.